Hai nah guys ini termasuk rintangan nih kalau kita mau kebetulan juga para penjaga pohon ini sudah mulai mengamuk teman-teman Oke guys di kesempatan kali ini saya akan memanen jambu jambu apa namanya jambu bool ya pokoknya jambunya manis guys bisa dilihat pohonnya lumayan tinggi 15-20 meter ok 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 selamat menikmati 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 karena sarang ini terbuat dari ranting kayu antara sarang burung dengan tikus mungkin di daerah kalian ada jambu yang seperti ini teman-teman tapi tempatku namanya ini jambu bool jambu bool ya oh nggak salah ini bentuknya ini sisa yang kecil-kecil yang besarnya sudah jarang ranting mengetiknya cukup agak susah karena agak ke ujung teman-teman posisiku sudah lumayan tinggi dari dataran tanah ya teman-teman disini harus hati-hati walaupun banyak rantingnya banyak ranting dan cabang nah inilah teman-teman saya sudah di ketinggian ketinggian pohon lumayan tinggi ya teman-teman oh tinggi sekali teman-teman hampir tidak terlihat dari atas dataran tanahnya sekarang langsung saja kita coba jambu yang ada di depanku ini teman-teman jambu bool hmm rasanya mantap rambutku sampai gersang begini butuh hati-hati guys di ketinggian ini butuh hati-hati guys di ketinggian ini ini sebenarnya tadinya sawah teman-teman hanya karena air tidak sampai disini akhirnya tidak sempat diolah untuk menjadi sawah hanya ditanamkan beberapa tanaman sejenis pisang kelapa kalau untuk jambu ini umurnya sudah sangat lama teman-teman karena dulu saya pernah tinggal di sawah ini dari saya masih kecil jambu ini ditanam sehingga sampai sekarang beberapa puluh tahun pohonnya menjadi besar tinggi ini ya teman-teman oke lanjut untuk memetik nah yang seperti ini nih sudah bisa dipetik nih ini sudah bisa rasanya mantap kalau dimakan siang-siang hari kebetulan saya tidak bawa tripod jadi proses pemetikannya cukup susah teman-teman belum memegang kamera ini biasanya ada yang lebih besar dari ini bahkan di kejauhan sana masih ada itu banyak teman-teman jadi sekarang saya harus fokus untuk proses pemetikan buahnya teman-teman karena ini sudah hampir sampai di ujung dari pohon ini harus hati-hati harus hati-hati nah dari sini tinggi sekali teman-teman nah guys ini termasuk rintangan nih kalau kita memanen panenan buah-buahan di pohonnya itu ada semutnya seperti ini dia suka menggigit dia suka menggigit masuk-masuk ke dalam baju dan celana ya teman-teman ini perawan kalau pusaka kita yang digigit kita gak akan bertahan lama di atas pohon nah ini guys hampir di ujungnya ini pohon ini ujungnya hahaha sangat tinggi dibat bila kita ukur dari bawah buahnya masih banyak kalau teman-teman suka dengan jamu begini boleh jalan-jalan ke tempatku di saat musim panen mantap guys ini nah ini guys sudah lumayan dapetnya kalau untuk dimakan sendiri sudah cukup ya karena hari sudah sore jadi saya harus balik pulang ke rumah kebetulan juga para penjaga pohon ini sudah mulai mengamuk teman-teman sudah panggil pasukan bala tentaranya sudah mulai berkumpul untuk menyerang jadi ada keuntungan tersendiri sih kalau tanaman buah-buahan ada semutnya seperti ini teman-teman jadi aman kalong berpikir untuk memakan buahnya atau orang juga berpikir untuk mencari secara langsung ke pohonnya oke guys sekarang kita turun dari atas pohon saya sudah pindah dari pohon ke pohon maksudnya dari lahan pohon yang satu ke lahan pohon yang lain ini cukup ekstrim sih teman-teman harus itu hati-hati seharusnya ini pakai gopro mungkin lebih gampang membuat video begini oke kedimbang menggunakan tangan satu yang satu untuk pegang pohon yang satu pegang kamera oke oke guys saatnya turun oke setelah kita melalui proses dan akhirnya sudah dekat dengan dataran yang ibu berpikir nah ini bos saya nih ibu negara yang memantau dari tadi yang ambil yang sini dari bawah ya akhirnya sudah sampai guys di posisi kita memulai nah ini guys dapatnya enggak terlalu banyak secukupnya saja yang saya suka kajamnya suka dijamin mantul rasanya manis you see ya you see banyak airnya enak enak pak enak ada yang minat bisa pesan di WA nah ini guys dapatnya lumayanlah projeknya hari ini ya ini dulunya sawah teman-teman sekarang sudah menjadi hampir menjadi hutan belantara tapi di sisi sananya sudah saya tanamkan pohon kelapa dan pohon pisang jadi beberapa tahun lalu saya masih sekolah SD teman-teman saya pernah tinggal di sini eh sekolah SD SD TK kalau nggak salah sekarang umur sudah sekitar 30 tahunan di jambu ini ditanam semenjak saya masih lebih kecil ini umur pohon jambu ini cukup panjang inilah guys asrinya halaman kampung sendiri dimana kita bisa memperoleh ketenangan oh iya maka bawah sendal ya tadaaa kita makan lagi jambunya mantap mantap sekali guys oke sampai jumpa teman-teman di lain kesempatan semoga kita semua selalu sehat dimurahkan rezekinya kalian tercapai semua cita-cita terbaiknya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya salam sukses dan salam semangat dadah